Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya membuka festival pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan atau PPKL selasa 23 April 2024. Dalam acara ini, Menteri Siti memberikan arahan teknis dari strategi pengendalian untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam negeri. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menyelenggarakan festival pengendalian lingkungan perdana yang berlangsung selama dua hari di auditorium Dr. Sujarwa Manggala Wanabakti, Jakarta. Mengangkat tema atasi pencemaran dan pulikan lingkungan, kegiatan festival ini berusaha menjawab tantangan pengelolaan lingkungan hidup yang dihadapkan dengan beberapa isu penting nasional dan internasional. Di antaranya kontribusi pilar pelestaraan lingkungan terhadap pencapaian target Sustainable Development Goals, serta penanganan terhadap isu triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, polusi, dan ancaman kehilangan keanekaragaman hayati. Yang penting dalam kegiatan festival kali ini yaitu bagaimana kita memaknai langkah dan upaya baik melalui kebijakan maupun kerja-kerja operasional di lapangan dan dalam merespons, serta dalam upaya pembinaan kemasyarakatan berkenaan dengan penanganan lingkungan yang menjadi masalah sehari-hari dalam masyarakat dan secara terus-menerus perlu diatasi. Serta harus dapat dikelola dengan baik, guna memenuhi kebutuhan masyarakat sebagaimana pesan Undang-Undang Dasar 45 atau Pasal 18-an, yaitu tersedianya lingkungan yang baik dan sehat bagi warga negara. Dalam kesempatan ini, Menteri LHK Siti Nurbaya juga menjelaskan tentang titik belok pengelolaan lingkungan yang berhasil dilakukan kementerian LHK selama 10 tahun terakhir, salah satunya pemulihan ekosistem gambut. Tahun 2021 saya laporkan kepada Bapak Presiden bahwa gambut di area konsesi swasta sudah bisa direstorasi, dipulihkan seluas 3,93 juta hektare dan yang dimasyarakat itu dibawah kendalinya KLHK dan yang diselesaikan oleh BRGM sudah 1,9 juta hektare, sehingga dia sudah mencapai 5,7 sampai 5,8 juta hektare gambut yang sudah diperbaiki. Oleh karena itu, sekarang kita tidak pas lagi kalau kita bilang gambut bermasalah, gambut bermasalah, gambut bermasalah. Sudah tidak lagi karena gambut merupakan ekosistem yang bisa dipulihkan. Selain itu, KLHK juga menyelenggarakan Local Hero Inspirational Award serta kumpul bersama para lokal hero lingkungan di komunitas masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!